Kami dari Mabindo juga mencatat antara Januari tahun lalu sampai sekarang itu sekitar 800 hoax terkait dengan isu COVID-19 dan akhir-akhir ini yang paling dominan adalah isu terkait dengan hoax vaksin COVID-19. Kami mencatat ada sekitar 83 hoax terkait dengan vaksin COVID-19 dan viralitasnya cukup tinggi karena 40% sebagian besarnya itu terkait dengan isu keamanan dan kemanjuran. Salah satunya itu yang mengenai Pak Mayong. Ini kan isunya sangat viral sekali karena dalam sebuah informasi di mana ada unsur ketakutan itu biasanya mudah sekali membuat orang kemudian ingin tahu dan kemudian ingin menyebarkan. Ada yang merasa bahwa wah saya nggak mau divaksin nih ada yang meninggal gara-gara divaksin nih gitu. Ini contohnya ada seorang tentara pula yang biasanya badannya sehat saya nggak mau. Hal yang semacam ini bisa kita jumpai di sebagian masyarakat yang kurang berpikir kritis dalam menerima informasi.